Intro Halo semuanya kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya lepas tautan buat para pemula Banyak banget yang komen masuk di youtube aku yang sebelumnya Yang membahas tentang lepas tautan ada beberapa komen yang aku balas dan ada yang gak juga Karena kadang tuh komentarnya terselip atau baru terbuka Jadi mohon maaf banget kalau semua komentarnya hanya ada beberapa yang dibalas gitu Karena memang banyak banget yang komen Dan sekarang aku mau buat lagi konten ini supaya kalian bisa lebih mengerti dan lebih paham Buat teman-teman yang pengen tau boleh simak video berikut ini Dan jangan di skip ya karena video yang bakalan aku share pastinya bermanfaat banget buat kalian semua Buat teman-teman semua kalau misalkan kalian mau lepas tautan di web itu bisa Di web kalian bisa lepas tautan maksudnya masuk dulu ke google kemudian masuk ke seller center Itu bisa dan bisa juga langsung lewat aplikasi seller center Itu juga bisa jadi maksudnya ada aplikasi tiktok ada aplikasi seller center dari si tiktok juga Caranya gimana nih kalau pengen lepas tautan Kalian masuk ke seller center Back dulu ya biar lebih paham Kalian masuk ke seller center kemudian kalian masuk ke pengaturan di pojok sebelah kanan Dan disini ada akun tiktok yang ditautkan Kalian klik aja Disini ada akun resmi dan akun pemasaran Kalian klik yang akun resmi Kalau memang akun kalian misalnya kalian pengen dibuat akunnya itu menjadi affiliate Kalau memang kalian khusus untuk afiliator marketing tiktok Kalian bisa lepas tautan di bawah ini Jadi tinggal di klik aja lepas tautan akun resmi Kemudian nanti di akun pemasaran Kalian masukin ditautkan lagi ke akun pemasaran gitu Kalau ada yang lainnya kok aku gak lepas tautan gitu Kebetulan yang dulu aku pernah lepas tautan Kemudian ditautkan lagi karena sekarang aku jualan produk sendiri guys Jadi disini aku gak lepas tautan akunnya Jadi sekarang aku akun resmi Dan karena aku jualan produk nih Nah ini adalah produk yang aku jual Ini kalian bisa lihat ya Produk yang aku jual ada disini Ini juga sama produk thrifting yang aku jual Makanya aku gak lepas tautan ya guys Kalian jangan salvok Kenapa aku gak lepas tautan Karena memang kebetulan akun resmi aku dibuat Untuk jualan produk sendiri Tapi buat teman-teman yang memang pengen jualan produk orang Berarti jatuhnya kan kalian di affiliate marketingnya untuk tiktok Ya itu tadi Lepas tautan disini Lepas tautan akun resmi Dan akun pemasarannya ditautkan Jadi tinggal masukin misalnya Akun pemasaran kalian tinggal dimasukin ke sini Terus dikirim undangan Terus konfirmasi nanti bakalan Secara otomatis akan menjadi akun pemasaran Untuk mempromosikan produk-produk affiliate Terus kalau yang pengen nanya Kak dulu kan aku memang affiliate marketing tiktok Komisinya hilang gak sih? Kita akan masuk ke affiliate tiktok hasil penjualan aku Di atas ada garis 3 Diklik aja Masuk ke alat kreator Setelah itu kalian masuk ke tiktok shop untuk kreator Nah kemudian masuk ke komisi Nah ini adalah beberapa pesanan Atau komisi yang belum aku tarik Ini adalah pesanan afiliasi Ini adalah beberapa pesanan Apa namanya Yang didapat ya Maksudnya tuh kayak Apa namanya Orang yang CO gitu Ini ada Sabun mandi Gitu kan ya Kemudian ada Baju Ada sabun mandi juga Ada baju Gitu ya kan Nah ini adalah Beberapa Apa namanya Hasil Maksudnya hasil-hasil orang yang CO gitu ya Ini yang tertunda Ini belum 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 Apa namanya Belum terproses Ini yang udah selesai Nah jadi aku infokan lagi Gak ada Hilang komisi Gak ada guys Komisi tetep ada Cuman yang hilang itu etalase Ya Dan untuk keranjang kuning tetep ada Keranjang kuning ada Nih ya Kita lihat Nih Keranjang kuning tuh Keranjang kuning tetep ada Bentar ya Ini rada Nih Tuh Loren one set nih Keranjang kuning tetep ada Ya Jadi semua Apa namanya Keranjang kuning Itu semuanya tetep ada Dan masih aman Gitu ya Jadi masih kayak biasa Aku pun Walaupun aku jualan produk sendiri Tapi Apa tuh namanya Prosesnya masih Kayak biasa tuh Promo Promo Promosi Promosi produk-produk Gitu Tuh Promosi Masih banyak sih Maksudnya Mempromosikan produk-produk Kayak biasa aja Gitu Seperti itu ya Untuk komisi masih tetep aman Kemudian untuk Apa namanya Aktifitas Perafiliatan Masih bisa Gitu Yang gak ada itu Etalasenya Nih Karena aku kan Jualan produk ya Jualan produk sendiri Jadi yang ada Etalase aku doang Karena kan Aku memang Memprioritaskan produk aku Gitu Yang ada di etalase Seperti itu ya Oke semuanya Itu dia Video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Di video channel youtube aku Dan See you On my next video Bye 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 bye